Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini kita persembahkan ujian dan hormat kepada Dia Sang Agung atas pemeliharaannya dalam setiap gerak kehidupan kita, hingga kita dapat bertemu kembali dalam sapaan firmanya. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera di ala Bapak dan dari anaknya Yesus Kristus, kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara setiap orang mempunyai sejarah masing-masing, yaitu perjalanan kehidupannya menjadi sejarah perjuangan. Pasti banyak hal yang sudah lewati, ada suka dan ada duka, ada jerih dan juang, dan juga ada tawa dan tangis. Perjalanan itu diwarnai dan dimaknai peristiwa yang menjadi dasar untuk melihat apakah kehidupan mempunyai arti atau tidak. Setiap orang selalu mempunyai obsesi untuk menjadi orang besar sebagai pencapaian maksimal, dan paling sedikit menjadi orang baik yang merupakan pencapaian minimal. Inilah yang menjadi pokok perenungan kita hari ini yang berkata demikian, Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pulang. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Mika 7 ayat yang ke-8 Saudara-saudara inilah geluhan sang Nabi melihat kondisi masyarakat sudah berada pada titik terendah dari segala sudut. Kemerosotan ahlak kata Nabi karena tidak ditemukannya lagi orang jujur. Semua orang hanya berpikir untuk kepentingan dan kepuasan diri sendiri. Sehingga tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Tindakan dan perbuatan hanya fokus kepada yang jahat. Keadilan dipermainkan seturut kemauan. Kebenaran menjadi barang langka karena tidak lagi ditemukan. Baik dari masyarakat dan para pemangku pemerintahan dan dari pemuka-pemuka masyarakat. Kondisi inilah yang disaksikan oleh Nabi Mika pada bangsa Israel. Karena itulah dia berseru kepada orang-orang melalui geluhan dan ajakan. Jangan bersuka cita melihat atas penderitaan orang lain. Dan jangan pernah berpikir yang jahat walaupun kepada musuh sekalipun. Nabi bergumul dan menderita menyaksikan betapa orang banyak. Saya akan tidak peduli dengan keadaan yang sudah rusak. Malah justru mentertawakan kejatuhan dan penderitaan orang lain. Itulah sebabnya Mika berseru agar semua orang untuk ikut peka dan mempunyai perasaan yang benar terhadap masalah yang terjadi. Agar menjadi orang besar atau orang baik. Seharusnya setiap orang mempunyai obsesi menjadi orang besar, paling sedikit menjadi orang baik. Ukuran menjadi orang besar dirumuskan secara bersahaja yakni peran sosial dan kultural yang dilandasi dengan sikap dan perilaku yang baik. Dapat memberi kontribusi penting bagi peradaban bangsa. Sementara ukuran menjadi orang baik sangat sederhana yaitu keberadaannya bermakna bagi publik atau orang lain. Untuk menjadi besar tidak semua orang dapat mencapainya. Tetapi menjadi orang baik semua orang dapat melakukannya. Karena itulah firman ini menyadarkan setiap orang agar jangan mentertawakan musuh apalagi membencinya. Saudara-saudara biasanya ketika kita melihat orang yang kita benci mengalami penderitaan, perasaan kita senang. Itulah yang disebut SMS. Senang melihat orang lain susah atau sebaliknya susah melihat orang lain senang. Sebenarnya ini adalah perilaku orang yang belum diwasa, ciri pembenci dan pendengki. Perhasilan orang lain harus kita segeri sebab Allah mencukupi kebutuhan kita melalui orang lain. Tidak ada manusia di dunia ini yang mampu memenuhi kebutuhannya tanpa pertolongan orang lain. Kita bisa menikmati seluruh kemudahan dan fasilitas melalui teknologi dan modernisasi ini. Semuanya adalah pekerjaan orang lain dan kita diberi kesempatan untuk memanfaatkan. Kehidupan adalah kehidupan yang saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Karena itu jangan sekali-kali berkata bahwa dia tidak memerdukan orang lain. Dan demikian kita merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari orang lain. Kita mempunyai arti karena ada orang lain di sekitar kita. Kita menjadi berharga karena ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya Paulus berkata, Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Sebab dengan demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih telah menonton!